Intro Saudara-saudari Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45 Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus Ia tinggal di Bethania, desa tempat tinggal Maria dan saudaranya Martha Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya Kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus Tuhan, dia yang engkau kasih sakit Mendengar kabar itu Yesus berkata Penyakit itu tidak akan membawa kematian Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah Sebab melalui penyakit itu Putra Allah akan dimuliakan Yesus memang mengasih Martha dan saudaranya serta Lazarus Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit Ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat ia berada Tetapi sesudah itu Ia berkata kepada murid-muridnya Mari kita kembali lagi ke Yudea Murid-murid itu berkata kepadanya Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau Masihkah engkau mau kembali ke sana? Jawab Yesus Bukankah ada dua belas jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari? Kakinya tidak terantuk Karena ia melihat cahaya dunia ini Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari Kakinya terantuk Karena tidak ada cahaya di dalam dirinya Demikianlah perkataannya Dan sesudah itu Yesus berkata kepada mereka Lazarus saudara kita telah tertidur Maka aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya Lalu kata murid-murid itu kepadanya Tuhan Jikalau ia tertidur Ia akan sembuh Tetapi sebenarnya Yesus berbicara tentang kematian Lazarus Sedangkan Sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa Karena itu Yesus berkata dengan terus terang Lazarus sudah mati Tetapi aku bersuka cita Aku tidak hadir pada waktu itu Sebab demikian lebih baik bagimu Supaya kamu dapat belajar percaya Marilah sekarang kita pergi kepadanya Lalu Thomas yang disebut Didimus Berkata kepada teman-temannya Yaitu murid-murid yang lain Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia Ketika Yesus tiba di Betania Didapatinya Lazarus setelah empat hari terbaring di dalam kubur Betania terletak dekat Yerusalem Kira-kira tiga kilometer jauhnya Disitu banyak orang Yahudi telah datang Untuk menghibur Martha dan Maria Karena kematian saudaranya Ketika Martha mendengar bahwa Yesus datang Ia pergi menemui dia Tetapi Maria tinggal di rumah Maka kata Martha kepada Yesus Tuhan Sekiranya engkau ada disini Saudaraku pasti tidak mati Tetapi sekarang pun aku tahu Bahwa Allah akan memberikan kepadamu Segala sesuatu yang engkau minta kepadanya Kata Yesus kepada Martha Saudaramu akan bangkit Kata Martha kepadanya Aku tahu bahwa ia akan bangkit Pada waktu orang-orang bangkit Pada akhir jaman Jawab Yesus Akulah kebangkitan dan hidup Siapa saja yang percaya padaku Ia akan hidup walaupun sudah mati Dan setiap orang yang hidup Dan yang percaya kepadaku Tidak akan mati selama-lamanya Percayakah engkau akan hal ini Jawab Martha Ya Tuhan Aku percaya bahwa engkau lah Mesias putra Allah Yang akan datang ke dalam dunia Sesudah berkata demikian Martha pergi memanggil saudaranya Maria Dan berbisik kepadanya Guru ada disana Dan ia memanggil engkau Mendengar itu Maria segera bangkit Lalu pergi mendapatkan Yesus Tetapi waktu itu Yesus belum sampai di desa itu Ia masih berada di tempat Martha Menjumpai dia Ketika orang-orang Yahudi Yang bersama-sama Maria di rumah itu Untuk menghiburnya Melihat Maria segera bangkit Dan pergi ke luar Mereka mengikutinya Karena mereka menyangka Bahwa ia pergi ke kubur Untuk meratap disitu Setibanya Maria di tempat Yesus Berada dan melihat dia Sujudlah Maria di depan kaki Yesus Dan berkata kepadanya Tuhan sekiranya engkau ada disini Saudaraku pasti tidak mati Ketika Yesus melihat Maria menangis Dan juga orang-orang Yahudi Datang bersama-sama dia Maka sedihlah hatinya Ia sangat terharu dan berkata Dimanakah dia kamu baringkan Jawab mereka Tuhan marilah dan lihatlah Maka menangislah Yesus Kata orang-orang Yahudi Lihatlah ia sungguh mengasihi dia Tetapi beberapa orang diantaranya berkata Ia yang memelekan mata orang buta Tidak sanggupkah ia bertindak Sehingga orang ini tidak mati Yesus sekali lagi sangat terharu Lalu pergi ke kubur itu Kubur itu adalah sebuah gua Yang ditutup dengan batu Kata Yesus Angkatlah batu itu Marta saudara orang yang meninggal itu Berkata kepada Yesus Tuhan ia sudah berbau Sebab sudah empat hari ia mati Jawab Yesus Bukankah sudah kukatakan kepadamu Jikalau engkau percaya Engkau akan melihat kemuliaan Allah Mereka pun mengangkat batu itu Lalu Yesus menengada ke atas Dan berkata Bapak aku mengucap syukur kepadamu Karena engkau telah mendengarkan aku Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri disini Mengelilingi aku Aku mengatakannya Supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Sesudah berkata demikian Berserulah ia dengan suara keras Lazarus Marilah keluar Orang yang telah mati itu datang keluar Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan Dan mukanya tertutup dengan kain peluh Kata Yesus kepada mereka Bukalah kain-kain itu Dan biarkan ia pergi Banyak orang diantara orang-orang Yahudi Yang datang melawat Maria Dan menyaksikan sendiri Apa yang telah dibuat Yesus Percaya kepadanya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens Dalam saluran warta kabar Sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada Senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Kematian adalah keniscayaan bagi semua manusia Ini karena kita semua fanah Namun bagi kita umat Kristiani Kematian bukanlah akhir dari segalanya Kematian mengubah hidup dan tidak mengakhirinya Kita hidup di dalam Tuhan Dan inilah iman kita Kebangkitan orang mati adalah kebangkitan rohani Dan hidup kembali Ketika seseorang akan bangkit dari kematian Dan hidup bersama Tuhan di surga Itulah janji yang diberikan kepada orang beriman Saudara-saudari Seperti Lazarus Kita juga harus mati terhadap diri kita yang lama Dan sikap lama kita Ketakutan, kemarahan, kehilangan, kebingungan, keserakahan, kecemburuan, dan lain-lain Yesus meminta kita untuk percaya padanya Seperti dia percaya pada Bapak Kita harus hidup di dalam Kristus Dan bertumbuh dalam iman dan kasih kita Kematian kita di dalam Kristus juga Akan membawa kita bangkit bersama dia melalui iman kita Seperti yang disaksikan Martha dan Maria Ketika Yesus bertemu mereka Hadiah kehidupan demi kehidupan Kehidupan yang otentik dan penuh dalam kerajaan cahaya dan kedamaian kita Saudara-saudari Karena iman kita Kita akan bangkit dalam martabat Dalam kemanusiaan dan kilahian kita yang penuh Karena kita berada di dalam Tuhan Maka marilah kita menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan Yang memberi kita kehidupan Dan akan terus memberi kita kehidupan Marilah kita menjadi sumber kehidupan yang memelihara keluarga, sahabat, dan komunitas kita Saudara-saudari Di masa Prapaska ini Marilah kita berhenti sejenak dan berdoa Merenung dan bertanya pada diri sendiri Apakah kita bersedia dan siap untuk mati Bagi diri kita yang lama Egois, sombong, dan bangga Apakah kita bersedia dibersihkan dan dimurnikan dari sifat dan sikap negatif Dalam nyala api kasih Tuhan yang hidup Apakah kita percaya pada kebangkitan badan dan hidup yang kekal Apakah kita siap untuk menghadapi Tuhan dan hidup bersamanya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintai Tuhan Mari kita mencintainya Mari kita mencintainya Mari kita mencintainya Ya Tuhan yang kumunyakan Tuhan Yesus memberkati dan terkait Mari kita mencintainya Di dalam hidup kita